Menteri Sosial Juliari Batubara akhirnya menyerahkan diri ke KPK setelah dirinya ditetapkan tersangka korupsi penerimaan hadiah di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial COVID-19 di Jabodetabek. Sebelumnya KPK melalui Ketua KPK Firly Bahuri menghimbau agar Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan diri dan bersikap kooperatif. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari sebagai tersangka karena diduga menerima swap senilai sekitar 17 miliar rupiah dari rekanan pengadaan bantuan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Menteri Sosial Juliari Batubara tiba di gedung KPK pada minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat dini hari. Menteri Sosial Juliari tampak mengenakan jaket hitam, celana coklat, topi hitam dan masker. Masuk ke gedung KPK didampingi oleh sejumlah petugas KPK. Ia langsung naik menggunakan tangga menuju ruang pemeriksaan KPK di lantai 2. Saat awak media mencoba untuk meminta pernyataannya, Menteri Sosial Juliari Batubara hanya melambaikan tangannya dan melanjutkan langkah menaiki tangga gedung KPK. KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka karena diduga menerima swap senilai sekitar 17 miliar rupiah dari rekanan pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk Mates Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan, ungkap Firly Bahuri. Diduga disepakati adanya, V, dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk V, tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AU sebesar Rp100.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos, tambah Firly. Selanjutnya Mates dan Adi pada Mei sampai dengan November tahun 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Heri Sidabuke dan juga PT. Raja Wali Parama Indonesia yang diduga milik Mates. Penunjukkan PT. RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AU, ungkap Firly. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima, V, Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mates kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selfie selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari Peter Batubara, lanjut Firly Bahuri. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang, V, dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Dari operasi tangkap tangan OTT, pada Sabtu, tanggal 5 Desember di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang yaitu sekitar Rp11,9 miliar, sekitar Rp171,085 dolar AS atau setara Rp2,420 miliar, dan sekitar Rp23.000 dolar Singapura, setara Rp243 juta.